Intro Sekarang saya akan bicara berapa mahalnya Yesus. Oke. Emangnya Yesus bisa dijual? Jawabannya, iya. Pernah dijual oleh siapa? Judas Iscariot. Judas Iscariot adalah orang yang paling kurang ajar di dalam sejarah karena menilai Yesus dengan mematerikan Yesus. Yesus dimaterikan menjadi angka yang bisa dijual belikan. Kurang ajar luar biasa. Semua manusia kurang ajar sama Tuhan. Tetapi Judas kurang ajarnya lain. Dia materikan Yesus menjadi nilai keping perak. Coba bayangkan. Kalian jual capsack. Itu namanya kurang ajar ya. Lalu manusia yang begitu berharga dikasih nilai. Nah sekarang. Judas waktu mendapatkan nilai, mendapatkan keping. Berapa keping yang dia dapat? 30. Oke. Sekarang. 30 keping perak itu bukan uang yang mahal. Itu bukan uang yang besar. Dia menghina Yesus sampai berapa hina. Alkitab mengatakan. Coba lihat di kertas lagu ini. Perhatikan di paragraf yang keempat. Ini diambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah. Bukan dengan perak. Bukan dengan emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Kamu saja tidak bisa ditebus dengan emas. Tidak bisa ditebus dengan perak. Kita yang bukan Yesus. Harga kita melampaui emas dan perak. Yang Yesus dihargai 30 keping. Kurang ajar gak? Bagaimana saya tahu saya ini barang mahal? Mau tahu? Kamu sini. Kita tes ya. Dia mahal gak? Sini. Kalian lihat. Kalau dia dijual di pasar, toh mohon laku berapa nih? Kamu dijual laku berapa? Dijual di pasar ekstrim. Berapa nih? Kirakan mau beli berapa? Kalau kamu mau dijual pasang tarif berapa? Kamu rasa-rasa ya? Saya ini kiranya berapa ya kalau di pasaran? Coba. Dengan angka apa sehingga bisa cocok untuk kamu dijual kira-kira. 100 juta mau gak dijual? Gak. Gak mau. 1 miliar? Gak. 1 miliar bisa makan mie ayam sampai bunci loh. Kamu mahal atau tidak? Mahal. Coba ya kita cek ya. Dia mahal ya. Dia ada perhiasan gak? Ada gak? Gak. Gak ada ya. Ada gak? Kalung gak ada ya. Coba. Tompetmu ada duit gak? Gak. Gak ada ya. Oke. Dari mana kita tahu dia mahal? Cincin tidak punya. Perak tidak punya. Semua kalung emas tidak punya. Kantongnya pasti tidak ada duit. Dia gimana kita bilang dia bareng mahal? Kamu yakin gak kamu mahal? Yakin. Alasannya apa? Bingung dia. Ayo. Kau mahalnya dimana mahalnya? Ayo. Susah ya? Nah sekarang saya kasih jawabannya. Terima kasih. Perhatikan saya disebut mahal karena yang membuat saya adalah Tuhan. Di dalam dunia dinasti, dinasti-dinasti itu menghasilkan porselin-porselin guci-guci yang sampai hari ini menjadi buronan seluruh dunia karena Kaisar yang minta. Kaisar minta saya mau guci yang segini. Saya mau warna yang segini. Maka waktu mereka membuat guci dipersembahkan untuk Kaisar. Dan semua guci yang jelek, orang yang buat bisa dihukum mati. Maka semua akan buat yang terbaik untuk Kaisar. Dan sampai hari ini peninggalan-peninggalan Kaisar itu guci-guci yang sangat bagus. Itu harganya ada yang sampai ratusan M. Guci kecil ratusan M. Ada yang ditawar sampai hampir satu triliun pun orang tidak mau jual. Sangkin langkahnya. Kenapa disebut mahal? Karena yang buat adalah orang khusus. Dan yang minta adalah orang khusus. Yaitu Kaisar. Jelas sekarang. Kalau kalian buat sesuatu ukiran. Kalian buat ukiran ini pakai nama kalian. Kalian jual. Tidak laku. Tetapi kalau ahli ukir terkenal di dunia. Dia ukir persis sama yang kalian buat. Tapi namanya muncul di situ. Harganya jadi mahal. Betul gak? Sama-sama kita duduk melukis pohon. Yang lukis pertama pelukis dunia. Dengan dia pegang satu kuas. Dan warna cat yang dia akan cat. Kalian duduk di sampingnya. Sama-sama gerakan gambar pohon. Kalian tulis dilukis oleh saya, saya, saya. Di sini lukis oleh dia. Lalu waktu dijual. Yang mana yang mahal? Yang pelukis terkenal. Orang kalau lihat dia lukis. Orang akan beli. Bahkan itu kuas yang dia pakai pun dijual. Orang akan buruk. Di zaman sekarang Bruce Lee sudah tidak ada. Baju kuning yang dia pakai. Dilelang harganya mahal. Putri Diana yang sudah lama mati. Baju gaun-gaun yang pernah dia pakai. Dijual laku. Semua ator-ator hebat-hebat. Bajunya sudah bekas-bekas laku. Coba baju kalian sudah bekas. Coba jual. Satu baju 100 juta. Sampai kiamat tidak ada orang tawar. Kenapa? Karena kita orang biasa. Lalu baju ini dibuat oleh orang biasa. Tapi kalau baju ini dibuat oleh pembuat baju. Pembuat batik terkenal dunia. Maka harga baju ini jadi mahal. Nah sekarang. Bagaimana saya tahu saya mahal? Karena saya dicipta Tuhan. Maka saya mahal. Loh. Bukankah mama dan papa menikah baru lahir saya? Mama dan papa juga bingung. Saya berdua sama mama. Tiba-tiba perut buncit lahir kamu. Dia juga bingung kok bisa. Dia juga ga ngerti. Kok bisa buncit si perut ini? Lalu sudah buncit. Muncul satu. Loh kok mirip tetangga? Wami saya ya. Dia juga heran. Jadi mama dan papa bukan pencipta kita. Mereka adalah orang yang Tuhan kasih kesempatan, kemungkinan untuk mama melahirkan dan mama merawat. Tapi mama dan papa bukan mencipta kita. Tidak pernah mama berkata kepada papa begini. Pa, kapan kita cipta dua lagi, pa? Eh, enggak aja cipta. Lalu papa berkata, kita cipta dua. Dua laki-laki. Tingginya segini, segini. Ramputnya panjang, segini. Bisa. Tapi kalau saya cipta patung, saya bisa buat. Lalu saya bisa pikirkan, jadilah patung. Kalau manusia ga bisa. Coba ya, nanti kalian tulis di rumah ya. Anak pertama saya tingginya 175. Nomor ukuran kaki 43. Bisa ya. Nomor ukuran gini-gini, matanya ada lapisan 3. Coba liskan semua. Hidungnya mancung begini. Waktu lahir, kita inginkan laki-laki lahirnya cewek. Salah semua, segera ya. Kalau saya merencanakan, saya mau buat patung. Tingginya segian. Nanti jadi. Saya ada buat patung. Kita bukan dicipta mama dan papa. Mama dan papa adalah wakil Tuhan yang membesarkan kita. Kita ini dicipta Tuhan menurut gambar rupa Allah. Nanti Tuhan tetapkan melalui jalur Adam dan Hawa. Muncullah kita. Jelas? Karena saya ada. Karena hasil karya Tuhan. Maka saya barang mahal. Kalau Kaisar sendiri membuat kerami. Mahal ga kerami itu? Kerami ini pernah dipegang Kaisar. Di Jakarta ada sekolah yang biasa. Orang juga tidak tertarik. Tetapi mendadak pernah ada satu cowok. Agak hitam-hitam. Pernah sekolah di sana. Berpuluh tahun kemudian. Itulah Presiden Obama. Maka sekolahnya menjadi viral. Orang ke sana foto. Kenapa? Karena pernah ada Obama di situ. Coba kalau di sini. Pak Jokowi pernah berdiri. Sekolah ini langsung viral. Jadi sekolah ini jadi viral. Karena ada orang terkenal. Orang terkenal dudukkah, jalankah, dan seterusnya. Kota menjadi terkenal. Bukan karena hasil buminya. Karena ada orang penting ada di situ. Betlehem kota yang tidak terkenal. Tapi Daud pernah ada di situ. Maka kota Betlehem disebut kotanya Daud. Barulah Betlehem dikenal. Yesus ada di Nasaret. Nasaret barulah terkenal. Jadi orangnya itu sangat penting. Dimana orang terkenal berada. Maka tempat itu akan ikut viral. Kalau orang yang disebut Kaisar. Membuat patung. Maka patungnya akan mahal. Meskipun jeleknya minta ampun. Kenapa? Karena ada hasil tarya tangan asli orisinal. Dari si Kaisar. Tuhan mencipta kita. Maka kita barang mahal. Amin. Sekarang ikut saya ya. Saya mahal. Karena saya dicipta Tuhan. Nah ada pencipta. Dia buat patung. Tapi sekali buat grosiran. Seribu biji. Sehingga dijual di pasaran. Harganya jatuh. Tetapi ada yang pintar. Dia cuma buat satu. Batik ini murah. Karena cetak. Ada batik yang mahal. Yaitu batik tulis. Setiap baju cuma satu. Karena ditulis-tulis sama dia. Di titik-titik satu-satu sama dia. Kalau lagi ngantuk titiknya miring. Maka miringlah baju itu ada titiknya. Dan gak pernah ada baju yang sama. Itu baju tulis. Baju mahal. Karena cuma satu. Cetak murah. Karena sekali cetak jadi banyak. Jelas? Nah sekarang. Kita kenapa mahal? Kita dicipta Tuhan. Bukan grosiran. Tetapi satu-satunya di dunia. Kamu namanya siapa? Hah? Rivaldo. Rivaldo. Ih keren kali. Rivaldo. Gimana Cassandra? Rivaldo. Oke. Rivaldo ada disini. Dia ada gak? Di Lentera. Dia ada gak? Di kota. Lagi makan di warung. Ada gak? Enggak loh. Cuma disini loh. Jadi kamu nih satu-satunya di dunia. Langkah gak? Langkah gak? Jikalau ada satu produksi kaisar. Di dunia sisa satu. Seluruh dunia kurator-kurator datang memburu barang ini. Karena barang ini barang mahal. Karena cuma satu-satunya. Kamu cuma satu. Kamu barang mahal. Setuju? Nah. Sudah dua ya. Dicipta. Sama satu-satunya. Ketiga. Kau ditebus bukan dengan emas. Berarti saya harus lebih mahal dari emas. Mau tahu kamu harganya berapa? Kamu sini. Kamu ini mahal. Sini. Coba ya. Dia punya ginjal berapa buah? Lu kok tahu? Pernah lihat? Aduh ya. Kata orang ya. Kata orang ya. Aduh ya. Oke. Orang yang ginjalnya rusak. Dia pergi ke Singapura. Cangkok ginjal. Minimal 300 juta. Itu cangkok loh. Bukan orisinil punya loh. 300 juta. Kau ada ginjal berapa? Dua. Sekarang kau jalan. Sudah 600 juta dia bawa. Kaya loh dia ya. Oke. Hati manusia ada dua atau satu? Kalau dua hati-hati. Ya. Jadi satu ya. Oke. Ada orang yang hatinya sudah rusak. Eh belum. Belum kau ngomrak. Sudah sombong. Hati itu satu. Ada orang yang hatinya sudah rusak. Sudah menciut. Dan harus diganti. Cangkok hati. Kena 1,5 miliar. Masih belum sembuh. Kamu hatinya ada satu toh. Kalau dua hati-hati kau. Eh satu. Satu. Satu hati. Satu setengah M. Tambah 600 juta. Berarti sudah 2,1. Kau jalan ketemu Innova. Kau harus bangga. Innova kau murah. Aku lebih mahal. Belum gak? Kau lewat rumah bertingkat. Kau senyum. Lu berapa miliar sih? Saya hanya hati dan ginjal sudah 2,1 M. Lu berapa M? 4 M. Sebentar. Saya masih ada aksesoris yang lain. Enak. Kamu punya jantung harga berapa? Punya usus harga berapa? Punya mata harga berapa? Punya semua ini harga berapa? Satu gigi lepas. Dipasang gigi palsu minimal 30 juta. Kau gigi berapa? Coba kalikan 30 juta. Hanya. Hehehe. Sudah berapa 100 juta di sini? Oke. Terima kasih. Wih. Kok hehehehe. Ini berapa 100 juta sudah ya? Maka gak usah kasih belian. Gak usah kasih emas. Hehehe. Sudah berapa 10 juta. Ada orang yang pasang implan. Satu gigi. Pasang masuk. Kena 50 juta. Gigi palsu. Kita gigi asli. Ini mahal gak? Sekarang kalian pakai handphone ya. Ceklek-ceklek. Diperbesar. Aduh kok pecah ya. Burem. Rekam video. Aduh kok burem ya. Lalu beli lagi handphone. Kamera tercanggih. Tertajam. Pixelnya lebih tinggi. Waktu foto bagus ya. Lalu keluar lagi model baru. Wah kita punya kampungan. Ganti lagi. Sangking ganti-ganti sampai berpuluh-puluh juta. Foto-foto tetap ada lemahnya. Tapi Tuhan cipta mata kita. Dengan lensa yang bukan 4K. Tetapi KKKK yang lain. Bukan 4K. Tapi KKKK yang lain. Tajamnya luar biasa. Coba kalian ketip. Gak ada. Gerr. Gerr. Gak ada ya. Langsung. Bening. Coba kalian saya. Shrek. Autofocusnya cepat sekali. Kalau kameranya jaduh. Shrek. Sih buram. Bahu tajam. Burem tajam. Kalau kita. Shrek. Langsung tajam. Hebat ya. Kecepatan mata autofocus cepat sekali. Kita punya lensa. Bisa kotor. Kita lap. Tuhan cipta mata manusia lensa. Dengan kelopak yang lelak. Persis sudah. Hebat ya. Ini lensa termahal di dunia. Orang kaya kalau matanya rusak. Dia rela beli matanya orang lain. Pindahkan ke mata dia. Dia rela bayar bermiliat-milat. Untuk dapatkan satu mata. Kau punya dua. Ini mahal. Kau punya gigi. Sudah berapa ratus juta. Kau punya hati. Kau punya ginjal. Kau punya semua. Waktu kau jalan. Tak terhingga. Kau punya harga. Amin. Maka. Kalau emas satu batang. Dibandingkan saya. Saya lebih mahal dari itu. Tetapi sekarang faktanya apa. Banyak orang kira dirinya murah. Dia jual cuma Rp25.000. Satu malam. Oh di pinggir-pinggir jalan. Ada truk-truk. Oh sama supir-supir truk. Rp30.000. Lalu ada yang bukan Rp30.000. Malah gratis. Yang penting Abang senang lah. Lalu manusia yang begitu berharga. Menjual dirinya. Lalu iman yang begitu berharga. Dia jual demi semangkuk piring. Nasik. Banyak orang di pelosok. Mereka adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi karena miskin. Mereka beli makanan di warung. Beli sabun di warung. Warung-warung semua. Bukan orang Kristen. Lalu orang-orang non-Kristen yang jualan. Maka saya beli. Saya hutang. 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 Di sini 5 juta. Di sana 10 juta. Waktu tidak bisa bayar. Ditanya begini. Mau lunas? Mau Pak. Tapi usaha belum jalan Pak. Pandemi Pak. Mau lunas? Caranya gampang. Pindah iman. Semua hutang lunas. Hah? Pindah iman? Maksudnya pindah agama? Iya. Semua lunas. Siap Pak. Saya pinjam lebih banyak lagi. Gampang sekali. Hutang begitu banyak. Lunas banyak pindah agama. Maka akhirnya mereka menjual iman. Demi sepiring nasib. Dia tidak sadar berapa mahalnya dia. Kita dicipta Tuhan. Kita unik. Semua barang-barang on the deal. On the deal ini. Spare part. Spare part. Organ-organ di dalam tubuh. Ini semua yang the best punya. Heran. Kalian jalan kaki-kaki gak pernah disuntik oli. Kita kalau pakai mobil. Mesti ganti oli. Kita kalau pakai yang ada roda. Roda mesti kasih oli. Supaya tidak soak. Tidak saring laga. Kaki kita jalan-jalan. Gak pernah suntik oli. Heran ya? Tuhan cipta kita ini ajaib luar biasa. Dengan tubuh yang kayak begini. Ini ajaib luar biasa. Ini keindahan ciptaan Tuhan yang sangat-sangat mahal. Lalu kita yang begitu mahal ini. Waktu Yesus tebus kita. Yesus tidak pakai binatang. Kalau pakai binatang. Itu menghina kita. Karena kita lebih mahal dari binatang. Tetapi Alkitab catat. Kita ditebus oleh Kristus. Darah yang mahal. Kalau Yesus menebus kita yang mahal ini. Dijual dengan 30 keping perak. Kurang aja dari si Judas Iscariot. Kalau Yesus harganya 30. Berarti waktu Yesus tebus kita. Kita semua harganya 30 keping perak. Jelas? Judas tidak tahu diri. Judas melakukan satu tindakan. Menjual Tuhan Yesus. Menjual iman. Dan akhirnya dia harus mati bunuh diri. Maka bareng siapa yang menjual iman. Kalian muridnya Judas Iscariot. Ujung hidup kalian. Adalah pohon. Gantung diri disitu. Oke. Kalian mau ikut yang Yesus? Yang di Golgotha? Atau yang di pohon? Judas Iscariot. Kalian tinggal pilih. Judas akhirnya mati. Tidak ada pengharapan. Dan Yesus mati. Memberikan pengharapan yang baru. Dan kematian Tuhan Yesus. Menyatakan. Kita ditebus dengan cara yang mahal. Yesus punya darah. Mahalnya luar biasa. Karena darah anak domba yang tak bernodah dan tak bercacat. Sekarang saya kasih contoh. Jikalau seluruh orang Kristen masih mengkorbankan binatang untuk pengampunan dosa. Sejak dari zaman keluaran domba pasca dibunuh sampai hari ini semua domba dibunuh sudah berapa juta berapa miliar domba sampai zaman kita domba mulai punah dan sisa satu ekor. Seluruh dunia mengharapkan dapat domba dan domba sisa satu ekor. Dan satu ekor itu kalian yang miliki. Kaya gak kamu? Seluruh dunia kirim pesanan. Kirim dong. Dua miliar. Wah saya pasang lelang. Siapa lagi? Sudah ditawar satu miliar? Dua miliar? Tiga miliar? Satu angkatan. Lima miliar. Konglomerat kan dosanya banyak kan? Saya sepuluh miliar. Tidak jual pak. Saya seratus miliar. Tidak jual pak. Karena tidak ada lagi domba di dunia. Sisa satu. Sedangkan berdosa begitu banyak. Bayangkan domba itu menjadi incaran seluruh dunia. Dan seluruh dosa manusia hanya bisa diselesaikan oleh Kristus yang adalah domba pasca. Seluruh manusia berdosa mendambakan domba pasca ini. Berapa mahalnya domba pasca ini? Amin. Tetapi dinilai rendah oleh Judas Iskariot. Barang siapa yang menghina pengorbanan Kristus. Kita model Judas Iskariot. Tapi kalau kita menghargai pengorbanan domba pasca yang adalah satu-satunya. Kita berbahagia. Kita adalah orang yang menerima anugerah keselamatan. Yang menghargai satu domba pasca yang begitu mahal adanya. Amin. Yesus adalah domba pasca yang mati untuk kita. Dan Yesus adalah domba pasca yang sangat mahal. Bukan hanya karena dia satu-satunya domba pasca. Tetapi dia dikirim dari sorga. Bukan dari dunia ciptaan. Tetapi dari sorga turun ke dalam dunia. Ini sangat-sangat berharga. Dan bukan hanya dikirim dari sorga. Tetapi Alkitab catat. Yesus adalah anak tunggal Bapak yang paling dicintai. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Wah ala Bapak di sorga mencintai Kristus. Karena cinta yang begitu luar biasa. Utus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Itulah bukti cinta yang sempurna. Cinta artinya rela diutus. Orang sekarang cinta akhirnya jangan diutus. Aku cinta kamu mam. Janganlah kau pergi mam. Jangan pergi pelayanan. Bahaya, bahaya, bahaya. Ombak besar. Itu cinta? Bukan cinta. Cinta artinya siap untuk melepas. Siap untuk mengutus. Bapak mencintai anak. Maka anak diutus ke dalam dunia untuk mati. Saudara cinta Yesus atau tidak gampang. Saudara rela diutus atau tidak. Saudara mau melayani Tuhan atau tidak. Gampang. Nilainya gampang. Seberapa besar saudara cinta Yesus. Maka seorang yang berkorban juga besar. Terakhir saya kasih contoh ilustrasi. Seorang anak muda. Dia dulu muda ganteng sekali. Dia naik sepeda motor. Ngebut-ngebut. Lalu tabrakan sama mikrolet di Jakarta. Dan akhirnya dia jatuh. Dan kena tulang belakang sini. Dan dia lumpuh seumur hidup. Saya bertemu orang ini sudah di kursi roda. Anak muda yang ganteng. Tangannya sudah begini. Dan mamanya orang kaya. Sewa satu pesawat. Bawa dia ke Singapura. Periksa ke dokter Singapura. Cek semua mahal. Beratus-ratus juta sewa pesawat. Lalu beratus-ratus juta untuk obat. Dia dokter keluaran kalimat. Tidak bisa sembuh lagi. Wah mamanya masih penasaran. Ah medis Singapura tidak bagus. Saya mau kirim anak saya ke Cungkok. Ke China. Maka anak dibawa ke China. Sampai ke China. Lalu dicek ke dokter yang paling mahal. Cek semua apa yang hasil dari Singapura. Dokter berkata. Kenapa ibu tidak percaya hasil cek Singapura? Apa yang Singapura cek? Itu benar adanya. Mamanya lemes. Anak saya tidak mungkin sembuh lagi. Karena sudah dikonfirmasi. Cacat seumur hidup. Dan anaknya gini. Tapi masih bisa berkata-kata. Anak ini berkata kepada saya begini. Pak Aitar. Kalau Yesus sembuhkan saya. Saya mau jadi tukang sapu selama-lamanya di surga. Waktu saya dengar kalimat ini. Saya terus mikir maksudnya apa. Kalau Yesus sembuhkan saya. Saya rela jadi tukang sapu selama-lamanya di surga. Seandainya di surga kalau kita hitung tahun ya. Jutaan tahun misalnya ya. Supaya kita bisa bayangkan. Jutaan tahun jadi tukang sapu mau gak? Di bumi jutaan tahun jadi tukang sapu mau? Mau? Kalau rumahnya kecil enak ya. Surga tak terbatas. Gimana jadi tukang sapu di situ? Kenapa dia rela seperti itu? Karena merasakan kalau saya sakit bisa sembuh. Ini anugerah sangat besar untuk saya. Hanya sembuh fisik sudah merasa anugerah sangat besar. Apalagi kita orang berdosa yang harusnya dihukum mati. Tapi diselamatkan. Jangankan tukang sapu. Mungkin tukang ngepel pun kita mau. Betul gak? Tetapi kenapa di bumi suruh melayani? Enggak mau. Suruh pergi ke sana? Jauh. Suruh ke sana? Ongkosnya berapa? Kenapa di bumi tidak mau? Karena kurang mencintai Kristus. Jika kita mencintai Kristus. Terus maka tidak ada alasan. Aduh aku capek lah. Aku punya anak mau sekolah lah. Aku punya suami belum pulang lah. Aku punya kucing lagi melahirkan lah. Aku punya anjing gak ada yang jaga lah. Maka aku harus di rumah. Kalau cinta Tuhan semua alasan ini tidak ada. Amin. Dan kalau engkau cinta Tuhan. Tuhan mau mengutus engkau. Pergi dari tempat nyamanmu. Engkau harus rela. Yesus dicinta Bapak. Yesus juga mencintai Bapak. Maka Yesus rela turun ke dalam dunia. Bapak rela mengutus Yesus. Yesus juga rela untuk turun ke dalam dunia. Jikalau hari ini engkau berkata engkau mencintai Tuhan. Tuhan mau pakai engkau jadi hamba Tuhan. Diutus Tuhan. Siapkah engkau? Saya akan doakan kalian nanti ya. Sekarang kita nyanyi satu lagu tadi. Saya akan doakan kalian nanti. Perhatikan lagu Tuhan Yesus aku berjanji. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita janji di harapan Tuhan. Lagu nomor kelima. Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji. Jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa. Baca Alkitab. Selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak. Firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia pantang mundur. Sekali lagi kita turunkan kepala. Kita nyanyi dari hati kita yang paling dalam. Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji. Jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa. Baca Alkitab. Selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak. Firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia pantang mundur. Semua tutup mata. Tundukkan kepala. Siapa yang berkata Pak Pendeta. Doakanlah saya. Hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya sadar hidupku adalah orang berdosa. Dan saya sadar sebelumnya saya merasa hidup saya tidak ada artinya. Tidak ada maknanya. Saya dari keluarga yang kurang mampu. Saya malah pernah menghina diriku. Tapi hari ini saya mengerti betapa mahalnya aku dicipta oleh Tuhan. Dan hari ini saya mau kembali kepada Tuhan. Sang pencipta aku. Aku mau menjadi anak Tuhan yang baik. Aku mau membuka hatiku. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Siapa yang berkata-kata seperti ini yang mau menerima Tuhan Yesus. Sebaik Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Saya akan doakan engkau. Yang mau sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan. Yang mau terima Tuhan Yesus angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak boleh ikut-ikut ya. Tangan diturunkan sekarang. Kita akan dengarkan kalimat yang berikutnya. Siapa yang berkata. Pak Pendeta doakan saya. Kalau Tuhan betul-betul mau memakai saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan sudah mengasihi aku. Yesus sudah diutus oleh Bapak. Kalau aku betul-betul sudah diselamatkan dan sungguh-sungguh mencintai Kristus. Aku juga mau seperti Kristus yang rela diutus oleh Bapak. Dan saya juga mau diutus menjadi hamba Tuhan. Belajar Alkitab baik-baik. Dan kelak menjadi pendeta, penginjil, melayani Tuhan seumur hidup saya. Siapa yang berkata. Pak Pendeta doakanlah saya. Saya mau jadi hamba Tuhan. Yang mau sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi hamba Tuhan susah sekali. Tetapi engkau berkata. Saya mau jadi hamba Tuhan. Yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mencintai engkau. Tuhan akan mempersiapkan engkau. Puji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa semua turunan tangannya. Bapak yang surga kami berterima kasih untuk waktu yang singkat ini. Terima kasih untuk penciptaan. Terima kasih untuk penembusan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan yang mencintai kami. Tuhan mempertemukan setiap kami dengan hamba Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman. Mendengarkan panggilan surgawi melalui hamba Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua guru-guru kepala sekolah. Yang sudah dengan berjeri lelah mendidik semua anak-anak murid. Dan hamba musrakan semua anak-anak SMTK di tempat ini. Di tempat tahuna yang Tuhan cinta ini. Biar melalui tempat ini banyak utusan-utusan Injil. Kelak akan menyebar ke seluruh dunia. Dan menjadi utusan-utusan Injil. Yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Membawa banyak jiwa datang kembali kepada Tuhan. Terimalah mereka yang sudah angkat tangan. Yang mau menerima Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa mereka. Terimalah mereka ya Tuhan. Dan mereka yang mau jadi hamba Tuhan. Persiapkanlah mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang tidak menerima suap. Yang menjadi hamba Tuhan yang berani menegur dosa. Dan menyatakan isi hati Tuhan. Meskipun dibenci oleh manusia. Tetapi dicintai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua ini. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.